Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biksyarabat TV saat ini kami berada di Gedung Gawang Muhammadiyah Bajadi Gedung ini dididikan ya diperolah oleh Biksyarabat TV 3 lantai Lantai pertama ada Bagaimana ada Bajismo Ada Sanktia Malpaman atau Sanktia Malpaman Kemudian ada juga BNI Kemudian yang kedua area kuliner Ada Pak Somalang Kemudian ada Nasi Ayam Pemre Ada Sanktia Malpaman Ada Sanktia Malpaman Ada Kudin Kamen Itu area kuliner Lantai yang kedua Kemudian yang ketiga Lantai yang ketiga adalah Sangsurya Gas House atau Hotel Sangsurya Kemudian hotel ini Ada atau mempunyai sekitar 38 kamar Kemudian juga di lantai dua Ada aula yang cukup besar Yang bisa menampung 300-400 orang Kemudian di belakang aulanya Masih di lantai dua Ada Masjid Ahmad Dahlan Lepis Sarawak TV Ini adalah salah satu amal usaha Dari PCM Sukajadi Yang lumayan besar Yang merupakan Amal usaha yang dapat diciru oleh PCM-PCM yang ada di Jawa Barat khususnya Serta di Indonesia umumnya Untuk melihat lebih dalam Ataupun untuk melihat lebih detail Tentang khususnya Tentang area gas house Tentang kondisi kamar gas house Serta dengan area masjid Dan aula Mari kita ikuti Liputan berikut ini Ajan Suasana Hotel Surya Dalamnya kita lihat di front office Ataupun di resepsionis yang pertama Bersih sekali Ini kamar-kamarnya Sebelah kiri kesana Kemudian kalau musjid juga Sebelah kiri Ini kita melihat kamar-kamarnya yang bersih Kita juga lihat kesini 11-12 Ini Suasana Yang cukup bersih dan rapih Kami sendiri berada di kamar nomor 16 Fasilitas Kita lihat ke dalamnya Fasilitasnya Ada TV Ada Lemari Pakaian Kemudian untuk menyimpan sesuatu Juga Fasilitas Tempat tidur yang cukup Bagus Dan bersih Juga Tempat tidur yang cukup nyaman Ini Senang membaca Juga ada Lemari Lemari baca Lemari baca Yang di dalamnya ada Kumpulan majalah-majalah suara Muhammadiyah Ada juga buku bacaan Kemudian koran juga Termasuk ada Kitab sosial Quran Ini juga Koran yang terbaru Juga dapat dibaca di Hotel ini Itu tempat Menunggu sementara Mau check-in Atau check-out Masuki area masjid di lantai 2 Masjid Ahmad Dahlan Ini ada tempat Wudhu wanita Kemudian juga Ada tempat untuk Menyimpan sanda dan sepatu Kita masuk area ini ada lambang Ijin-jin dirinya Dalam bang Muhammadiyah Dan di sana Ini adalah sebetulnya Ada gedung pertemuan yang cukup luas Ini menampung sekitar 300-400 Orang Aula Kemudian ini kita masuk Area Masjid Ahmad Dahlan Misalnya juga Ini area masjidnya Yang lumayan cukup Cukup bagus dan cukup luas Masjid Ahmad Dahlan Yang cukup bagus Ini selesai masjidnya Cukup luas Bermiasa Awat TV yang dinilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Kami barusan Sholat di Masjid Ahmad Dahlan Di lantai 2 Dudung dakwah Muhammadiyah Sukajadi Sholat duhur berjamaah Beserta jamaah-jamaah yang lain Ternyata sholat duhur Terasa sholat jumat Kenapa dikatakan demikian Karena jamaahnya ternyata sangat banyak Sampai sabter akhir itu Di dinding paling belakang Demikian Liputan Alung Rawawi Ilham Maulani Untuk memiasa Awat TV yang tercinta Dari kawasan Sukajadi Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh